Intro Eks Dirjen Perkereta Apian Kementerian Perhubungan Prasetyo Budi Cahyono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang Langsa tahun 2015-2023 Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Abdul Kohar menyebut dalam pelaksanaan proyek tersebut tersangka berderima fee sebesar 2,6 miliar rupiah dari PT WTC Dalam perkara ini, Balai Teknis Perkereta Apian Kelas 1 Medan membangun jalur kereta api Trans Sumatra Railways, salah satunya jalur Besitang Langsa dengan anggaran 1,3 triliun rupiah bersumber dari surat berharga syariah negara Peran tersangka yakni meminta Kepala BTP Sumbagut 2016-2017 untuk memecah pekerjaan konstruksi menjadi 11 paket dan meminta 8 perusahaan dalam proses tender Namun proses pemenangan tender proyek tidak jadi rekayasa dan bertentangan dengan regulasi pengadaan barang dan jasa Bahkan pembangunan jalur kereta api itu juga tidak melalui studi kelayakan serta pemindahan lokasi pembangunan jalur yang tidak sesuai dengan desain dan kelas sehingga jalur kereta mengalami amblas atau pendurunan tanah Akibatnya pembangunan kereta api tidak dapat difungsikan sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar 1,1 triliun rupiah Tim UTV mengabarkan